Pasangan ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Marcus Fernaldigideon sukses melangkah ke babak kedua Turnamen Bulu Tangkis Hongkong Terbuka 2017. Sayang, sukses Marcus Kevin gagal diikuti wakil tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting yang kalah dari wakil tuan rumah. Babak pertama Turnamen Bulu Tangkis Hongkong Terbuka 2017 berlangsung rabu siang waktu setempat. Kevin Sanjaya yang berpasangan dengan Marcus Fernaldigideon berhadapan dengan wakil Malaysia Govishem To'Eyi. Marcus Kevin yang menjadi unggulan pertama di Turnamen ini berhasil lolos ke babak dua usai menang rubber set 17-21, 21-10, dan 21-12. Sayang, sukses Marcus Kevin gagal diikuti wakil tunggal putra Antoni Kinting Sinisuka yang kandas oleh wakil tuan rumah Wong Vicky Vincent. Kinting menyerah usai bertarung selama tiga set, 21-18, 11-21, dan 16-21. Dari sektor ganda putri, pasukan Cipayung berhasil meloloskan pasangan ganda putri Gresya Poli'i Apriyani Rahayu ke babak dua, usai menang atas wakil Tiongkok Du Yu yang berpasangan dengan Lee Yun Hui. Terima kasih telah menonton!